Salam Persaudaran dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerung Kami menyapamu semua dalam senandung ucap Salam dalam San Sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 10 Desember 2021 Jumat, Pekan Advent ke-2 Disusun oleh Frater Dennis Hayon SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Patricius Haryono SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Matius Bab 11 ayat 16 sampai ayat 19 Yesus berkata kepada orang banyak Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpamah anak-anak yang duduk di pasar Dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu Tetapi kalian tidak menari Kami menyanyikan kidung duka Tetapi kalian tidak berkabung Sebab Yohanis Pembaptis datang Ia tidak makan dan tidak minum Dan mereka berkata Ia kerasukan setan Kemudian anak manusia datang Ia makan dan minum Dan mereka berkata Lihatlah seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungu cukai Dan orang-orang berdosa Tetapi hikmat Allah Dibenarkan oleh perbuatannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pecintasan Sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Melihat Kenyataan Injil yang baru saja kita dengar Mengisahkan perumpamaan Yang diucapkan Yesus kepada orang banyak Ia mengumpamakan Angkatan ini Dengan anak-anak yang duduk di pasar Dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu Tetapi kalian tidak menari Kami menyanyikan kidung duka Tetapi kalian tidak berkabung Yesus juga menunjuk perlakuan mereka Kepada Yohanes Pembaptis Dan kepadanya Mereka menyebut Yohanes kerasukan setan Karena ia berpuasa Mereka menyebut Yesus pelahap dan peminum Karena makan dan minum Sikap yang ditunjukkan oleh angkatan ini Sungguh ironis Mereka bersikap amat sinis Mereka punya standar hidup di dalam kepala mereka Dan mengira Bahwa kalau sesuatu yang terjadi berlainan dengan standar itu Maka sesuatu itu salah Pecinta sang sabda yang terkasih Kita barangkali menjadi bagian dari angkatan ini Kita mempunyai idealisme tertentu Demikianlah kita hidup seturut apa yang kita pikirkan Dan apa yang kita yakini Ketika kita melihat perbedaan Kadangkala kita tidak siap Kita tidak mampu mengintegrasikan kenyataan Dengan apa yang ada di dalam pikiran kita Sehingga terjadi gesekan bahkan benturan Injil hari ini Apa yang terjadi di sekitar kita harus sesuai dengan kehendak kita Padahal tidak semua hal berada dalam kendali kita Untuk hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan Serahkan pada Tuhan Untuk yang bisa kita kendalikan Kendalikan dengan baik Dengan kebijaksanaan yang datang dari Allah Semoga di masa Advent ini Kita kian mempersiapkan diri Untuk menyambut kedatangan Tuhan Kita bersyukur Bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita Ialah berkat rahmat Tuhan semata Allah Maha Kasih Limpahkanlah Kasihmu di dalam rumah kami Agar kami semua menanti kedatanganmu Dengan penuh kasih Yang berasal darimu saja Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih 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 Terima kasih